Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian di sore hari ini Menjelang tenggelamnya matahari Kita menyempatkan diri ke Bundung Kami Joro Untuk melihat aktivitas di sana Setelah pembelakuan PPKM darurat Mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli mendatang Dan kita melihat sebenarnya apakah ada aktivitas Ataukah memang benar-benar ditutup Dan juga kita akan melihat Semburat matahari yang hampir tenggelam Dan kita melihat langit merahnya yang cukup menarik Bapak dan Ibu sekalian Itu langit merah di sisi barat Menjelang tenggelamnya matahari Yang ada di Bendung Kami Joro Memang Bendung Kami Joro ini terlihat Ada pakar yang ditutup Dalam arti memang tempat wisata ini Memang betul-betul ditutup Namun demikian ada Beberapa orang yang pakai sepeda Maupun sepeda motor Yang berjalan dan juga duduk-duduk Mungkin melihat suasana atau kegiatan lainnya Tampak ada beberapa yang ngobrol Kemudian juga beberapa yang melakukan aktivitas Mungkin pemotretan atau mungkin juga Melihat beberapa pemandangan yang mungkin dianggap menarik Memang Bendung Kami Joro menjadi sangat sepi Dan ini kondisi jembatannya Ternyata di bawah cukup banyak sampah yang Setelah airnya ini sedikit Banyak sampah yang berkebaran Yang memang agak sulit juga untuk menghilangkan Karena posisinya adalah temangsang atau cemantel Di tiang-tiang dari jembatan Nah ini kondisi Kali Progo Kondisinya memang airnya surut Karena ini musim kemarau Dan sampai ke sisi selatan sana Tampak airnya tidak penuh Dan tampak juga beberapa Apa ya Orang yang berjalan melintas di Bendung Kami Joro Ini tampak Hanya mungkin santai atau kegiatan apa yang Mungkin dirasa tidak Tidak apa ya Bukan beraktifitas wisata Tetapi sekedar mungkin Untuk menghibur diri di suasana yang sebuah Bapak dan Ibu sekalian Bendung Kami Joro ini Beberapa waktu lalu yang meresmikan adalah Bapak Presiden Jokowi Dan ini merupakan Bendungan yang memang diarahkan Satu sisi untuk pengairan Yang kedua adalah sebagai sarana Atau sebagai destinasi wisata Yang diharapkan bisa mengundang minat masyarakat Cuma sayangnya ini masa-masa pandemi ini Memang cukup menyulitkan Dan membuat masyarakat juga Takut untuk keluar rumah Karena di masa-masa sekarang ini Penyebaran COVID-19 Apalagi dengan varian baru beta Ini tampaknya penyebarannya Tidak terkendali Nah ini yang memang menyebabkan Pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Ini memutuskan untuk melakukan PPKN Nah dengan PPKN ini memang banyak hal yang dibatasi Termasuk dengan adanya surat edaran yang baru Itu hajatan dan juga tempat peribadatan Ini diharapkan sementara ditutup karena Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 Tepat dan Ibu sekalian Menjadi pukulang grade bagi penyedia jasa wisata Atau tempat-tempat wisata di mana orang masyarakat beraktifitas untuk Mencari kehidupan Mencari kehidupan tetapi karena kondisinya yang seperti ini Akhirnya semua masyarakat tutup dan tidak melakukan aktivitas Bapak Ibu sekalian demikian yang bisa kita laporkan Kondisi terkini Bendung Kamijoro yang memang sudah ditutup Dan kondisinya sangat sedih Hanya ada orang sebagian yang lalu-lalang Melewati bendung Kamijoro ini Dan sebagian memang ada yang memarkir motornya Untuk melihat suasana bendungan Dan juga Mungkin jalan-jalan Ngobrol-ngobrol Tetapi secara resmi Memang bendung Kamijoro ini memang ditutup Dan kondisinya ini kalau memang dalam jangka waktu panjang Tentu akan berdampak pada Pegiatan aktivitas ekonomi masyarakat Sehingga harapannya BKM darurat nanti bisa segera selesai Seiring dengan Menurunnya Kasus penyebaran COVID-19 Dan juga dengan varian darinya Demikian yang bisa kita laporkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb